Allah mas'alloha'ala sayyidina Muhammad, Allah'an Buya, izin bertanya Jadi begini Buya, ada saudara, orang tua itu punya seorang anak usianya sudah 34 tahun mengidap penyakit gangguan jiwa, tetapi sudah diobatkan kemana-mana tidak sembuh-sembuh sembuh sebentar, kambuh lagi, sembuh sebentar, kambuh lagi sudah seperti itu Buya sudah menghabiskan uang banyak untuk berobat Nah sedangkan orang tua itu sudah tua rentah Bagaimana sikap orang tua tersebut Buya menghadapi cobaan yang tidak kunjung usai Di usia mereka yang sudah mulai senja Terima kasih Buya Subhanallah Allah mengangkat rajat hambanya Dengan bermacam-macam cara Kalau orang itu faham Ada orang diangkat rajatnya oleh Allah Dengan diberi oleh Allah kekayaan Lalu berderma Dia punya tahta lalu berbuat adil Seperti Umar bin Abdul Aziz Ada orang yang diangkat rajatnya oleh Allah Diberi oleh anak pinter soleh alim Bisa bermanfaat Lalu dia diangkat rajatnya oleh Allah Ada yang diangkat rajatnya oleh Allah Dengan anak yang mohon maaf punya kebutuhan khusus Dari kecil sampai dewasa tetap dikendongin Saya menemukan Semua yang anda lakukan pahala Dan jauh lebih luar biasa besar Dan jangan dianggap ini sebagai beban Tapi sadari bahasanya Itu ternyata adalah pahala yang Allah titipkan Melalui anak tersebut Ada Suatu ketika ada orang Sudah anaknya umur 9 tahun Anaknya punya kebutuhan khusus Jadi gak bisa makan Gak bisa ini hanya gini Minumnya pakai selang susu Tapi panjang umur sampai 9 tahun Jangan terlintas di hatimu Mendoakan dia mati Karena apa? Dia membawa pahala Jangan didoakan mati Termasuk diantaranya Yang diuji oleh Allah Dengan seperti tadi Itu Allah ingin mengangkat Derajat ibu tersebut Harta yang Allah berikan itu Jauh lebih bergerak Pahalanya daripada Harta yang didermakan Di saat di medan laga Di Palestina sana Atau dimanapun Ingat harus pahami Yang membiayai anaknya Untuk kemaslahatan anaknya Baik kemaslahatan fisiknya Atau kemaslahatan akalnya Seperti ibu tersebut Maka itu ada nilainya pahala Jadi agar tersenyum Ingatkan itu pahala Dan itu ibu akan kaget nanti Di saat menghadap kepada Allah Kok dapat pahala banget Bahkan mungkin Di saat melihat Ada seorang anak alim Hebat Dia sedih Ya Allah Kenapa anakku kau sakit jiwa Nggak alim semacam ini Anda coba pengendok begitu Langsung mendapatkan pahalanya Kok Sampaikan ke beliunya Jadi Dia itu pahala Pahala Bahkan kadang-kadang Dia marah Mukul dan sebagainya Sandari bahasanya Tidak cuma-cuma Di hadapan Allah Ada nilainya Di hadapan Allah Maka fahami Begitulah Allah Mengangkat hambanya Sehingga Allah Mengangkat hambanya Diberi kesehatan Rajin ibadah Ada yang Allah Angkat rajin Dengan diberi penyakit Sepanjang hidupnya Dan dia sabar Kan kisah di dunia itu singkat Coba berapa lama Dia diuji dengan anak Sepanjang dia hidup saja kan Setelah meninggal Selesai kisahnya Dan lebih panjang lagi Hidupan nanti di akhirat Dan kebaikan yang dilakukan Untuk anak tersebut Yang akan menjadikan Beliau itu akan berjaya Nanti di akhirat Sampaikan kepada beliau Atau untuk mendengar Suara ini Dia adalah Harus bersyukur Dari satu sisi Bahasanya Telah banyak pahala Maka kami sampaikan Pada siapun yang punya Anak kekurangan Jangan dikucilkan Akan tapi justru Mulyakan dia Karena keberkahan Dari dia Yang punya kebutuhan khusus Atau yang punya Mohon maaf akal Yang tidak sehat Dan sebagainya Atau Kadang-kadang dikucilkan Jadi anak seperti Tidak Mulyakan dia Ajari adik-adiknya Untuk mulyakan dia Ajari adiknya Untuk sayang kepada dia Karena apa? Sayangnya adik-adiknya Atau abang-abangnya Kepadanya Sesungguhnya Menumbuhkan keberkahan Bagi dia Nah ini yang harus Kita ajarkan Seperti itu Jadi orang tua tersebut Bersyukur kepada Allah Kenapa bisa bersyukur? Karena bertahun-tahun Bisa merawat anak Sampai bisa mengeluarkan Harta sebanyak itu Dan itu akan menjadi Pahala dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai dia tidak mampu Menghadap kepada Allah Dalam keadaan Sudah menjalankan tukas Selesai Kalau anda Kalau ada seorang Punya anak biasa sehat Itu pahalanya Pahala biasa Tapi anaknya Dengan sakit-sakit Pahalanya Dobel Dan begitu Kata baginda Nabi Sesuai dengan capekmu Allah akan beri pahala Tidak percuma Tidak cuma-cuma Tidak gratis Maksudnya Tidak Tidak percuma Di hadapan Allah Selalu ada nilainya Allah selalu melihat Hambanya Dengan kasih sayangnya Dengan pahala Dan kehidupan kita Bukan hanya terbatas di dunia Kita masih punya Kisah panjang Nanti di akhirat Wallahu a'lam Bisawam Selamat menikmati Selamat menikmati